Dua kader Partai Nasdem yakni Joni G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo baru-baru ini tersandung kasus korupsi. Melihat kasus tersebut, Partai Nasdem dinilai perlu mengambil langkah dengan menarik kadernya yang menjabat Menteri Kehutanan Siti Nurbayabagar. Menurut Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro, langkah ini perlu diambil agar tidak berdampak kepada Koalisi Perubahan dan Persatuan di Pemilu 2024. Agung menilai Syahrul yang diduga tersangkut perkara hukum sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga murwah partai dan kabinet. Menurutnya, sulit untuk tidak melihat aroma politis yang menyelimuti perkara hukum Joni dan Syahrul, meski pemerintah membantah mengungkapkan kasus itu tak terkuak urusan politik. Sebab Partai Nasdem memilih mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah dipasangkan dengan Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Ada pun, di saat yang bersamaan dengan Yassin Limpo yang menghadap ke Jokowi, di istana kepresidenan Jakarta Siti Nurbaya juga terlihat hadir pada Kamis 5 Oktober 2023. Siti nampak menuruni mobil dinasnya RI 38 di istana pukul 12.51 menit waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan baju lengan panjang dan langsung berjalan masuk ke dalam lobi gedung Kemen Seteng. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai alasan kedatangan Siti ke sana. Terima kasih telah menonton!